Masjid Darufala Cikoneng terletak di Jalan Raya Anyer, Kampung Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dari bukota Serang, masjid bersejarah ini kurang lebih berjarak 35 km. Masjid ini juga bisa ditempuh melalui Kabupaten Pandeglang. Dari pusat kota Pandeglang, peziara harus menyusuri jaran beraspal mulus pinggir pantai Carita sepanjang 55 km. Masjid peninggalan zaman Belanda ini didirikan sejak abad ke-16 akhir atau awal abad ke-17. Masjid ini sebenarnya bernama Masjid Darufala, tetapi masyarakat setempat lebih mengenalnya sebagai Masjid Cikoneng, sesuai dengan nama kampungnya. Konon Masjid Cikoneng dibangun oleh masyarakat Lampung yang ada di Anyer. Masyarakat sekitar masjid meyakini bahwa pendiri masjid berhubungan dengan utusan dari Kerajaan Tulang Bawang Lampung yang menyebarkan Islam di Banten. Komunitas masyarakat Lampung sudah berkembang di Cikoneng sejak abad ke-16. Pada masa itu, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552-1570. Sultan Maulana Hasanuddin meminta bantuan Kerajaan Tulang Bawang untuk penyebaran Islam di Banten. Putusan dari Lampung ini kemudian menetap di Cikoneng. Masjid Cikoneng merupakan bentuk arsitektur perpaduan antara Islam, Eropa, dan budaya Lampung. Beberapa di antaranya corak Islam kuat terlihat berupa kaligrafi. Eropa tampak dari bentuk tiang, sedangkan budaya Lampung terlihat dari hiasan seleger. Bangunan masjid ditinggikan dari permukaan tanah di bagian timur Serambi ini terdapat tempat wudhu yang terpisah dari bangunan masjid. Masjid Cikoneng berdenah 4 persegi panjang tidak sempurna dengan ukuran kurang lebih 24 x 8 meter persegi. Bentuk dan ukuran ini terdiri dari 3 bagian bangunan atau ruangan dengan 2 atap. Bentuk dan ukuran satu ruangan inti, ruangan sholat pria dengan ukuran 8 x 8 meter persegi. Kemudian denah bangunan masjid ini berubah bentuk. Penambahan bangunan ruang sholat wanita dan ruang tempat wudhu terdapat bagian-bagian yang menonjol di sebelah barat yaitu mikhrab. Bentuk atap masjid Cikoneng memiliki 2 atap berbentuk atap tumpang bersusun 2 dan bersusun 4. Semakin ke atas semakin mengecil. Dengan yelsan di puncaknya yang disebut mamolo atau mustaka. Bentuk atap tumpang bersusun 2 terletak pada bagian ruang sholat wanita. Sedangkan bentuk atap tumpang bersusun 4 terletak di bagian ruang sholat pria, mikhrab, dan mimbar. Sampai jumpa di video selanjutnya.